Ada banyak peninggalan dari sejarah syiar Islam di bumi Wali Tuban Salah satunya makam Sheikh Ibrahim Asmoro Kondi Sheikh Asmoro Kondi lahir di Samarkan, Uzbekistan, Asia Tengah Dia merupakan guru dari para wali yang mengajarkan agama dan tasawuf Babat Tanah Jawi menyebutkan nama Makdum Ibrahim Asmoro Kondi Namun dalam lidah Jawa, nama tersebut dilafalkan Asamarkandi Kemudian berubah menjadi Asmoro Kondi Sheikh Asmoro Kondi dikenal sebagai sosok pejuang Yang kokoh dalam menyebarkan agama Islam Dan memiliki keahlian pandai besi untuk membuat persenjataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam sejarah, rayu, rayu, rayu Kali ini saya berada di Dusun Gese, Desa Gese Harjo Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur Nah di kesempatan kali ini kita berada di makam Sheikh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi Yaitu ayah dari Sunan Ampel Nah nanti seperti apa dan ada apa di sana Tetap ikuti perjalanan kami Karena di lokasi tersebut ada berbagai macam Benda cagar budaya ya Peninggalan dari wali Allah Asmoro Kondi Tetap ikuti terus perjalanan kami Jadi seperti ini lokasinya teman-teman Berada di depan masjid besar ya Kita Nah di depan situ ada pintu gerbang pertama Pintu gerbang kuno ya Sheikh Maulana Ibrahim Atau Asmoro Kondi Kita coba lewat sini Sheikh Asmoro Kondi merupakan bapak dari Sunan Ampel Ia juga merupakan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat Ada banyak peninggalan dari sejarah syiar Islam di bumi wali Tuban Salah satunya makam Sheikh Ibrahim Asmoro Kondi Makam beliau berada di Dusun Rembes Desa Gesi Harjo, Kecamatan Palak, Kabupaten Tuban Makam ini tak pernah sepi dari peziara Secara geografis Lokasi makam Sheikh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi Berbatasan langsung dengan Laut Jawa Sheikh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi adalah seorang ulama dengan ilmu agama yang sangat tinggi Sheikh Asmoro Kondi lahir di Samarkan Uzbekistan, Asia Tengah Pada paruh kedua abad ke-14 Selama hidupnya ia mempunyai dua istri Istri yang pertama yakni Retno Jumila Yang kedua Dewi Cadrawulan Yang merupakan kakak dari Raja Champa Dengan istri pertama ia dikaruniai seorang putra yakni Isha Makdum Atau Sheikh Maulana Isha Kemudian dari istri kedua ia dikaruniai dua putra Yakni Ali Murtado Atau Raden Santri Raja Pandito Dan Ali Rahmatullah Atau Raden Rahmat Sunan Ampel Ketiga wali tersebut merupakan anggota wali Songo Penyebar agama Islam di Jawa pada abad ke-15 hingga 16 Peranan Sheikh Asmoro Kondi sangat penting dalam syiar Islam di Nusantara Dia merupakan guru dari para wali yang mengajarkan agama dan tasawuf Babat Tanah Jawi menyebutkan nama Ma'dum Ibrahim Asmoro Kondi Atau Maulana Ibrahim Asmoro Namun dalam lidah Jawa nama tersebut dilafalkan As-Samar Khandi Kemudian berubah menjadi Asmoro Kondi Sheikh Asmoro Kondi dikenal sebagai sosok kejuang Yang kokoh dalam menyebarkan agama Islam Dan memiliki keahlian pandai besi Untuk membuat persenjataan Kita masuk lagi gerbang kedua ini masjid besarnya teman-teman ya Nah ini gerbang pintu Gapura kedua ya Ini kesini Coba kita masuk kesini dulu ya Ke makamnya Assalamualaikum Nah disini teman-teman terlihat banyak sekali batu-batu nisan yang terbuat dari batu kuno ya Artinya ini makam pada abad kemungkinan ke-14 ya Dan ada tulisan angka tahun berapa itu Coba kita dekat 1938 atau 1838 ya Jadi sangat lama sekali teman-teman Ada Arab juga ya Berbagai motif teman-teman disini Dan Gapura ini merupakan Gapura kuno Terlihat disini Jadi ini pintu masuk area gerbang ya Nah coba kita keliling kesana Nah ada motif-motif unik-unik disini ya Dengan memakai batu kumbung ya Memakai batu kumbung berwarna putih teman-teman Pukirannya sangat indah Nah ini pagar kuno juga Ini merupakan Gapura ketiga Jadi satu yang berada di depan masjid tadi Dua itu yang kita masuk tadi Dan yang ketiga ini Gapura tiga Nah ini Gapura paduraksa tiga ya Disini langsung menuju area makam Jadi kita kesini dulu Kita berdoa Kemungkinan ini merupakan keturunan juga Atau Ataupun Pengikut ya Dari Maulana Ibrahim Asmorokondi Nah di depan sana juga banyak teman-teman Di area sana Batu-batu nisannya sangat unik Kukirannya Banyak sekali artefak ya disini Batu nisan kuno Artinya disini ada peradaban besar Era masa Kejayaan Islam ya Penyebaran Islam Nah disini Juga banyak sekali Batu-batu nisannya Menandakan ini Dulunya ada peradaban Masuknya Islam Di Tanah Jawa Penyebaran Islam Dimulai dari Para wali Jadi ini bapak dari Sunan Ampel ya Artinya lebih tua Coba kita memasuki area makam ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Waliullah Seperti ini Kondisi di dalam Nah disini banyak sekali Batu-batu nisan juga Dengan motif yang luar biasa ya Kan itu makam beliau berada di depan sana Itu ada makam yang unik di depan sana itu Oke kita berkeliling dulu ya Sebelum berdoa Seperti ini area di dalam makam ini sendiri ya Apakah disini juga ada peninggalan ya Teman-teman Coba kita lihat Tidak ada Ini hanya area Untuk beristirahat ya Namun disini terlihat ada Batu Batu rumpak ya Disini Nah Banyak sekali Nah disini ya Terlihat Coba kita masuk lagi teman-teman Di belakang ini mungkin pintu keluar ya Ini mungkin Kita masuk Kita lewat kanal Ini kondisinya lagi hujan teman-teman Kondisi lagi hujan Jadi di sebuah bangunan kayu ya Rumah kayu itu Itu adalah makam beliau Ternyata di area makam umum ini juga Terdapat Batu-batu besar teman-teman Itu bisa dilihat ya Batu-batu umpak dan batu nisan Yang motifnya ini bagus juga Jadi seperti itu Oke ya Kita lanjutkan lagi Kita akan berdoa Nanti kita terus Video-video berikutnya Di makam wali ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Salam sejarah Rahayu Rahayu Rahayu